Oke, hari ini kita akan melihat produk terbaru dari LeVideo, namanya LeVideo AnimaToon Vol. 3. Ini adalah bandel template terkeren tahun ini, berisi ribuan grafis dan template video yang bisa kalian gunakan hanya pakai PowerPoint aja. Mulai dari 2D karakter kayak gini, desainnya keren-keren banget. Sampai 3D karakter yang bisa di-edit hanya pakai PowerPoint saja, dan marketing kit seperti ini, sampai ada chat animasi seperti ini. Dan ini semua bisa digunakan PowerPoint dan juga video editor lainnya. Di sini ada 28 modul, mulai dari 2D aset, 3D aset, sampai marketing kit semuanya ada. Nah, nggak usah kelamaan, langsung aja yuk kita lihat isi dari LeVideo AnimaToon Vol. 3 ini. Jadi, di sini ada 28 modul utama ya, mulai dari 2D realistic animation, terus ada 3D, terus ada explainer video, 2D dan 3D. Ada juga objek aset ya, 2D dan 3D juga. Infografis, 2D dan 3D, terus mockup, tipografis, sampai ada marketing kit. Kita langsung lihat ke bagian preview-nya aja. Di modul 1 ada Small Tone 2D realistic animation character. Ini style-nya kayak gini ya, keren banget style-nya. Kita lihat. Jadi, di sini teman-teman, animasinya ya, karakternya itu sudah di-animasikan kayak gini. Nah, ini bisa kalian gunakan ke dalam video. Jadi, kalau misalkan kalian gabungkan dengan background, terus objek lainnya itu bisa membentuk sebuah video kayak gini. Terus, di bawahnya ada modul 2, ada 3D package animation ya. Di sini ada karakter 3D, anak-anak, terus ada juga background, background 3D-nya. Ada aset 3D-nya. Nah, kalau misalkan digabungin ya, mulai dari karakter, background, asetnya itu bisa membentuk scene seperti ini. Yang ini bisa dipakai untuk, mungkin untuk desain atau mungkin untuk video itu bisa. Terus, di bawahnya ada 3D flat character animation. Nah, ini untuk yang karakter 3D dewasanya ya. Di modul 4 ada 2D pictogram. Nah, ini kayak sticky gitu teman-teman, tapi versi animasinya ya. Nah, ini favorit aku. Ada 2D video explainer. Kita lihat, teman-teman, templatenya. Ini keren banget ya, animasinya smooth banget. Terus, desainnya juga kekinian banget ya. Desain-desain flat kayak gini, warnanya asik banget. Terus, di bawahnya ada 3D video explainer. Ini versi yang 3D-nya, kita lihat versi 3D-nya. Wow, keren. Oke, kita lanjut lagi ya. Di bagian modul 7 ada 2D scene background-nya. Nah, ini untuk background-nya ya. Keren ya desainnya ya. Ini 2D ya, tapi sekilas kayak 3D. Oke, di bawahnya ada 3D scene background. Nah, ini untuk, biasanya untuk produk kayak gini ya. Kalian bisa pakai untuk produk atau untuk marketing kayak gini. Ini cocok banget. Untuk video juga bagus banget. Terus, ada geometrik. Ada interior ya, untuk yang indoor-nya ini. Terus, ada outdoor-nya. Keren banget. Di bawahnya ada 2D object-nya. Ya, ini versi 2D-nya. Terus, ada versi 3D-nya juga. Nah, ini keren banget nih. Ini bisa dimanfaat untuk marketing. Atau bikin video juga bisa. Terus, ada banner. Banner promotion-nya. Nah, ini yang versi 3D-nya. Ini basic-nya adalah 2D dan 3D ya. Lihat, ini ada icon set-nya yang 2D. Terus, di bawahnya ada yang versi 3D-nya. Keren banget ya. Oh ya, by the way, ini bisa di-edit pakai PowerPoint ya semuanya ya. Infographics, 2D. 3D infographics. Keren. Ada hand gesture versi 2D. Nah, ini versi yang 3D-nya. Oke. Ini tipografi. Oke. Terus, mock-up. Wow, keren banget mock-up 3D-nya. Oke. Ada comic builder. Ada doodle whiteboard animation. Ini keren juga. Terus, di bawah logo opener. Nah, ini marketing kit. Ini keren juga. Wow, desainnya keren-keren ya. Nah, ini aku udah buka beberapa template-nya. Kita langsung lihat aja isi template-nya tuh kayak gimana. Ini aku buka versi 3D untuk expander videonya. Jadi, template-nya bisa dibuka pakai PowerPoint kayak gini. Jadi, kalian nggak perlu pakai software berat ya untuk bikinnya. Kita hide dulu layer-nya ya. Oke. Oke. Kita lihat di sini, teman-teman. Ini text-nya bisa langsung diganti ya. Misalnya kalian klik kayak gini. Kita ganti. High. Oke. Terus, ini semuanya editable text-nya. Nah, untuk bagian karakter 3D-nya ini. Kalau di PowerPoint tuh bisa diubah perspektifnya kayak gini, teman-teman. Kalian lihat ya. Keren banget. Oke. Terus, warnanya ya. Semuanya bisa di-edit. Ini bisa di-edit semuanya. Kita ke layar kedua. Oh, kita buka ininya dulu aja. Kita tes animasinya kayak gimana. Kita munculin layarnya dulu. Terus, kita tes animasinya. Oke. Oke, smooth ya. Keren. Terus, layar 2 sama kita tes animasinya langsung aja. Oke. Keren ya. Oke, layar 3. Slide ketiga maksudnya. Wow, keren. Nah, ini semuanya bisa di-edit ya, teman-teman. Pakai PowerPoint aja. Jadi editable banget. Dan ini bisa dipakai untuk kebutuhan klien. Atau mungkin usaha kalian juga bisa semuanya editable. Mulai dari text-nya kalian bisa geser. Terus, animasinya juga kalian bisa ganti. Oh ya, bisa ganti dengan karakter animasinya. Misalnya kita buka karakter animasi yang woman ini ya. Kita copy aja, teman-teman. Copy. Terus, pastekan di sini. Nah, lihat langsung masuk ya. Dan kalian bisa ubah size-nya. Terus, ubah perspektifnya kayak gini. Keren banget. Keren ya. Sekarang kita cek versi yang 2D explainer videonya. Oke. Ini aku buka di PowerPoint ya. Terus, kita lihat di bagian sini ya, teman-teman. Transisinya kita hide dulu. Lihat, ini karakternya ya. Bisa diubah, bisa di drag, bisa ditarik semuanya. Cakep banget ya. Karakternya, warnanya, terus text-nya semuanya bisa editable ya. Bisa digeser-geser. Kita lihat langsung aja ke animasinya ya. Kita preview dulu. Oke, ini aku swipe dulu. Cakep ya. Lihat, aku suka animasi itu smooth banget. Dan warnanya itu cakep juga. Ini bisa dipakai untuk kayak semacam infografis juga ya. Keren. Warna-warnanya itu masuk banget ya. Oke, itu tadi yang versi 2D-nya. Nah, buat yang tanya ya, cara rendernya gimana kalau di PowerPoint. Jadi, kalian tinggal masuk ke file. Terus, pilih export di sini, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal pilih bagian create video. Pilih kualitasnya mau apa. Terus, pilih yang create video ini. Dan nanti tinggal rename. Terus, ganti tipe filenya. Mau MP4 atau Windows Media Video. Kita lanjut lagi. Buka templatenya satu-satu lagi. Ini ada 3D asset-nya. Wow, keren banget. Desainnya kekinian. Terus, lihat warna-warnanya. Cekap banget. Dan di PowerPoint itu langsung bisa diganti perspektif yang ini, teman-teman. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk kebutuhan mungkin di desain kalian atau mungkin di video kalian. Ini bisa banget. Terus, ada... Ini untuk bagian 3D asset background-nya ya. Lihat. Ini kayak di game-game ya. Warnanya keren banget. Cakep. Oke. Terus, ada... Ini versi background 2D-nya. Wow, keren. Ini udah ada animasinya loh. Keren ya. Animasinya smooth. Desainnya keren. Warnanya cantik. Keren. Oke. Terus, ada apa lagi nih? Ada 3D tipografi. Wow. Ini bisa buat marketing untuk flash sale kayak gitu ya. Nah, kalian bisa langsung ganti di sini, teman-teman. Discon. Keren banget ya. Terus... Ini banyak banget ya. Ada berapa nih? Ada 10. Terus ada... Banner untuk jasa. Oke. Game design. Game design. Oke. Nah, ini misalnya kalian mau buka pembuatan jasa ya. Jasa pembuatan video animasi explainer. Pakai template-template powerpoint ini. Di live video ini. Bisa banget. Dan kalian juga bisa pakai langsung... Aset promosinya ini. Oke. Terus, ini ada untuk banner marketing. Keren-keren. Terus, ada 3D. Nah, 3D aset untuk online shop. Ini juga keren banget nih. Kalian bisa langsung ganti perspektifnya di sini. Terus, ada ini untuk 3D store icon. Nah, ini tuh sebenarnya untuk apa sih? Jadi, sebenarnya teman-teman. Misalnya kalian mau bikin kayak tadi video explainer ya. Terus, kalian butuh aset. Misalnya untuk butuh aset yang tambahan online shop ini. Nah, kalian bisa pakai. Nah, atau misalnya kalian mau bikin marketing kayak gini nih. Misalnya yang ini tadi. Nah, misalnya kalian mau butuh-butuh aset ini. Butuh aset, tambahan aset untuk katakanlah yang ini. Oke, yang sale ini. Nah, kalian bisa langsung pakai. Copy aja di sini. Kalian masukkan. Paste di sini. Oke. Nah, ini bisa langsung teman-teman. Jadi, fungsinya. Ya, ini bisa dipakai untuk aset grafis maupun video kalian. Oke, terus kita lanjut lagi deh. Di sini ada ini 3D bannernya. Nah, kalian bisa ganti nih icon-icon 3D-nya ini. Perspektifnya kalian bisa ganti. Terus, kalian juga bisa ganti dengan yang tadi ya. Aset-aset yang tadi. Desainnya cakep-cakep. Warnanya juga keren-keren. Enak dilihat. Terus, di sini ada... Nah, ini untuk ke coffee shop. 3D coffee shop. Nah, ini banyak banget ya temanya. Ada juga untuk export. Nah, keren banget nih export untuk yang banner-banner promotion-nya juga bisa ya. Terus, ada... Ini keren banget nih. Kalian bisa bikin video animasi chatting kayak gini. Pake PowerPoint aja. Dan ini text-nya editable. Kalau kalian klik di sini ya. Text-nya misalnya mau ganti. Halo, apa itu ya. Hai. Nah, semuanya bisa diganti nih. Warnanya sampai warnanya pun bisa diganti. Kita ganti. Nah, warnanya bisa diganti semuanya. Keren banget ini. Oke, terus ini ada yang versi WhatsApp chat-nya. Ada apa lagi nih? Ada untuk pop-up-nya. Kita lihat pop-up-nya. Keren. Keren banget ya. Nah, dengan segitu banyaknya template grafis dan video ini bisa kalian manfaatin ya. Untuk kebutuhan usaha kalian. Maupun untuk misalnya kalian mau buka jasa. Atau mau nge-freelance pake template dari Live Video Animaton Vol. 3. Ini bisa banget. Karena di sini lisensinya tuh commercial use. Yang artinya kalian bisa gunakan template ini untuk kebutuhan bisnis kalian maupun untuk klien kalian. So, ini cocok banget ya untuk freelancer, untuk agensi, untuk pebisnis online, atau untuk siapapun lah yang butuh untuk kebutuhan marketing dan juga pembuatan video. Ini cocok banget karena ini bikinnya mudah banget. Bisa di-edit hanya pake PowerPoint aja. Buat yang mau liat detail templatenya, linknya udah aku tulis di deskripsi di bawah sini. Kalian tinggal klik aja. Dan juga aku udah siapin kupon diskon yang bisa kalian gunakan dan bonus-bonus lainnya. Linknya juga udah aku tulis di deskripsi di bawah sini. Kalian tinggal liat aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Dan see you in the next video.